Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jurus yang pertama ini disebut dengan diagonal slice Diagonal slice ini atau sabetan mojo Sabetan mojo dari kanan atas ke kiri bawah Jadi momentumnya itu lintasannya melingkar dari belakang kepala Melingkar ke depan Untuk menambah kekuatan dan ketepatan Jadi sasarannya ini kita membelah tubuh lawan secara menyilang Momentumnya ingat dari belakang kepala Amankan tangan yang tidak memegang bedang Amankan tangan yang tidak memegang bedang Dan jangan lupa pakailah putaran pinggang Dengan bahu yang relax Pakailah putaran pinggang untuk menambah kekuatannya Jadi kekuatannya itu kita tidak mengandalkan otot semata Otot lengan semata tidak Tentunya putaran pinggang itulah kuncinya Dan juga kemantapan pergelangan tangan Ingat kuncinya ada di lintasan pedangnya Yaitu melingkar Kemudian putaran pinggang Hingga kemantapan pergelangan tangan ketika menggenggam Jadi genggaman dan pergelangan tangan itu sangat berpengaruh dalam jurus pedang Kombinasi ini gerakan yang keduanya ada tusukan Jadi tusukan ini dari arah kiri lurus ke depan Nanti kita gabungkan Nah momentum yang diraih ini ya tentu saja pakai sedikit putaran pinggang Kalau untuk tusukan itu Tumpuan utamanya Kekuatannya ada di dorongan Dimana sendisiku Itu jadi penopang utama Walaupun dalam hal ini otot trapezius itu Apa Berperan penting Latissimus dan triceps Tapi kemantapan siku Juga sangat menentukan Kombinasi ini Gerakan yang ketiga Disebut dengan horizontal slice Horizontal slice ini potong leher Sambutan horizontal Jadi yang pertama tadi diagonal slice Yang kedua tusukan lurus Dan yang terakhir Horizontal slice Jadi diagonal Tusukan Dan horizontal Ingat poin pentingnya ada di Lintasan melingkar Kekuatan pergelangan Dan Putaran pinggang Nah yang tak kalah penting lagi Ialah kuda-kuda Dan footstep Jadi footstep ini Langkah kakinya ini Merupakan kuda-kuda Sambil bergerak Kuda-kuda berdiri Sambil berjalannya Itu juga menentukan Tidak perlu terlalu lebar Dan juga jangan terlalu sempit Jadi Pakai posisi yang sedang Seperti ini Setidaknya selebar bahu Dan juga jangan dikunci Mengenai lututnya Jangan dikunci Agar lebih fleksibel Ya Tirukan saja Kalau bingung ya Diulang-ulang lagi videonya Tirukan saja Ada perbedaan sedikit Ketika melakukan tusukan Ya Tapi ini hanya Tiga langkah saja Dan saya rasa Tidak begitu sulit Bukan Nah Di sahabatan pertama Yaitu diagonal Dalam video Nampak bahwa Langkah Kaki kanannya ke depan Dan meninggalkan Kaki kirinya di belakang Tujuannya apa Untuk mengurangi resiko Kena sabet sendiri Karena ini pedangnya panjang ya Tergolong long sword One handed Long sword Pedang panjang Yang dipakai Menggunakan Satu tangan Ya Lakukan perlahan Untuk para pemula Saya sarankan Memakai pedang replika saja Yang tidak tajam ya Entah dari kayu Dari PVC Maupun dari lukam Tapi yang tidak tajam Kalau saya memakai pedang asli Ya karena kebetulan Saya seorang pembuat pedang juga Pembuat pedang Dan penjual pedang Jadi kami melayani Custom Pemasanan custom Berbagai macam Senjata tajam Untuk cara megangnya Cara genggamnya ini Jangan terlalu rapat Karena nanti Kalau berkeringat Justru malah licin Nah Lakukan seperti itu Jadi jempolnya ada di Atas jari-jari Ketika jarinya dimiringkan Untuk ceremonialnya Agar bertambah ganteng Dan berwibawa Maka lakukan seperti ini Nah tumit rapat Dan secara mantap Keluarkan pedangnya Dengan penuh keyakinan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh